Kecelakaan tunggal terjadi di ruas jalan MHT, daerah Pasar Baru, pinggiran kota Padang pada selasa pagi. Sebuah mobil sedan menabrak pembatas jalan dan juga tiang lampu penerang jalan hingga nyaris roboh. Mobil juga mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian depan bodi mobil. Kendaraan ini dikendarai oleh seorang mahasiswi di sebuah perguruan tinggi negeri di Padang. Menurut keterangan polisi, pengemudi yang datang dari arah pusat kota Padang menuju kampusnya terkejut melihat sebuah mobil truk parkir di sisi kiri badan jalan. Pengemudi langsung membanting setir ke kanan namun menabrak pembatas jalan hingga terhenti di tengah-tengah. Kondisi pengemudi yang diketahui bernama Siska tersebut hanya mengalami lebam di pipi dan sedikit syok dengan kejadian tersebut. Kalau kita menurut informasinya dari topir, karena dia sudah tidak ingat lagi yang mungkin mengelakkan pasal kapital di sini juga ada mobil truk parkir. Cuma korban jiwanya tidak ada, cuma pipi dari topir tersebut memang akibat ekspor. Kaget, kaget, cuma kaget karena dia sudah hilang akal, sudah hilang akal, tidak ada yang lagi kejadian. Baru dia bantu syurga kanan, menabrak, jangkendangan jalan juga rapu-rapu. Polisi dibantu masyarakat kemudian memindahkan kendaraan tersebut ke tempat yang aman, agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Laudejo Hardio Anse, melaporkan dari Padang.